dan menujuannya gitu apa yang menurut saya di musik Halo teman-teman The Rad Vlog, apa kabar? semoga sehat-sehat semua kali ini gue akan mencoba untuk membuat tips ya untuk membeli sebuah Ford Everest Second yang ada di belakang gue adalah Ford Everest yang generasi kedua ya tepatnya yang udah di facelift tapi yang akan coba untuk gue share lebih ke Ford Everest secara umum ya jadi dari generasi ke satu, generasi ke dua dan juga untuk generasi ke tiga sedikit cerita, jadi Ford itu sebenarnya udah masuk di Indonesia dari tahun 1989 dan berakhir di tahun 2016 sementara untuk Ford Everest sendiri ini udah ada dari tahun 2003 untuk pilihannya sebenarnya Ford Everest itu ada yang 4x4 dan pastinya ada yang 4x2 pilihan transmisinya juga ada yang otomatik 4 speed ada yang manual 5 speed dan kalau yang udah generasi ketiga itu udah sama-sama 6 speed baik yang matic maupun yang manualnya kalau kita ngomongin untuk generasi di Ford Everest sebenarnya ini menurut gue cukup menarik karena banyak juga yang akhirnya salah ya dalam penyebutan generasinya ada yang ngira generasi ini itu yang bentuknya gini yang generasi itu bentuknya seperti gimana nah sementara yang bener Ford Everest itu sebenarnya ada tiga generasi kalau generasi yang pertama itu di tahun 2003 bentuknya seperti 4ranger generasi pertama tapi versi yang udah facelift dia mesinnya itu yang TDI jadi dia belum common rail dengan CC 2500 setelah itu generasi kedua mulai muncul di tahun 2006 bentukannya udah jauh lebih modern lagi sementara untuk mesinnya udah common rail ya dengan kode TDCI dan yang masuk Indonesia itu juga 2500 CC yang menarik itu adalah yang berikutnya nih jadi yang berikutnya ini sebenarnya adalah facelift dari generasi kedua yang mulai muncul tahun 2009 ya itu yang persis ada di samping gue sebagian orang mengira versi yang ini adalah generasi ketiga ya padahal ini justru adalah generasi kedua tapi versi yang udah facelift dan di generasi kedua ini faceliftnya gak berhenti di situ aja karena di tahun 2013 itu masih ada facelift yang satu lagi ya kalau orang bilang itu generasi yang tiga setengah padahal itu generasi kedua facelift yang kedua bedanya sih emang cuma lebih di tampilannya aja ya dari mulai lampu, grill sementara kalau kita ngomong mesin itu tetap sama-sama pakai mesin yang TDCI setelah itu di tahun 2015 itu mulai muncul yang generasi ketiga kalau yang generasi ketiga ini udah basicnya dari Ford Ranger ya yang T6 atau yang T7 dia juga mesinnya juga udah berubah mesinnya durator CCnya ada yang 2200 atau 3200 oke pertama kalau kita ngomongin untuk bodinya dulu ya yang pastinya ya sama seperti mobil lain ya kita mau nyari mobil second kita pasti nyari kondisi bodinya yang pastinya jauh dari karat terus juga secara kondisi semua masih lempeng dan masih mulus tapi ngomong-ngomong gue mau ngebahas dikit untuk perbedaan bodi ya yang Gen 1 dengan yang Gen 2 jadi sebenarnya kalau yang Gen 1 itu emang bentuknya lebih ngotak ya lebih boxy lebih kelihatan konvensional tapi timeless ya menurut gue ya ciri-cirinya dia emang kayak misalnya di bagian depannya dia jauh lebih ngotak juga untuk kayak lampunya terus juga kalau yang di generasi pertama itu dia modelnya pakai side molding ya biasanya moldingnya warna silver terus nanti bodinya warna apa jadi two tone gitu sementara yang di generasi kedua kayak gini ini udah single tone aja ya jadi itu dia ada juga orang yang lebih seneng single tone ada yang lebih seneng yang modelnya dual tone gitu ya jadi kalau misalnya dari bodi sebenarnya kita nggak ada perbedaannya sih teman-teman mau kita beli average second atau SUV second lainnya kita bisa ngeliat aja ya dari penampilannya ya itu jadi nggak terlalu ada hal yang tricky sementara kalau kita ngomongin kaki-kakinya sih sebenarnya yang kita mesti cek sih juga hampir sama juga kayak kita ngecek yang namanya untuk ball jointnya untuk terot kita cek untuk lah rodanya semuanya kurang lebih hampir sama tapi salah satu penyakit di average itu itu biasanya shocknya ya yang udah pada lemah jadi teman-teman bisa ngecek dari misalnya ngelewatin jalanan yang bergelombang atau polisi tidur kalau misalnya dia setelah ngelewatin jalan rusak itu bodinya masih terlalu banyak ya ngayunnya nggak cepat berhenti ya berarti shock breakernya dia udah bocor ya biasanya itu harus diganti kalau ngomongin sih harganya kalau shock breaker standarnya ya untuk average tuh sekitar di 1 atau 2 jutaan gitu ya untuk satu setnya sementara kalau mau ngebandingin gen 1 sama gen 2 secara dari suspensi emang gen 1 itu sebenarnya lebih enak ya menurut gue untuk offroadnya ya dia itu cenderung lebih empuk kalau kita pakai untuk offroad tuh lebih enak daripada gen 2 tapi begitu kita pakai di aspal body rollnya tuh lebih tinggi dia jadi kalau kita ngomongin untuk onroadnya ya atau di aspal emang lebih enak ya di gen 2 ini ya cuma itu dia kebalikannya kalau untuk pas di offroadnya emang yang gue lebih suka itu handling di gen 1 tapi kalau untuk di onroadnya kecepatan tinggi di tol atau apa di yang gen 2 ini menurut gue lebih enak sekarang kita cek bagian belakang kalau buat interior sih sebenarnya hampir sama juga teman-teman sama dengan mobil lain jadi yang perlu kita lihat misalnya kondisi ya untuk kayak misalnya fabricnya ya atau bagian leathernya dari interior kira-kira masih pada bagus nggak kondisinya tapi ngomong-ngomong yang gue suka sebenarnya dari Everest itu tempat duduknya itu dia duduknya posisinya enak banget ya kecuali untuk yang baris ketiga baris ketiga kalau untuk yang ukuran kayak gue yang udah tingginya lumayan untuk orang Indonesia di bagian belakang tuh kaki emang terlalu nekuk banget sih ya tapi kalau untuk anak-anak sih sebenarnya sih nggak masalah banget jadi itu dia sih menurut gue nggak terlalu ada masalah ya sama interior dan gue lihat banyak interiornya yang masih oke kok ya nggak tau ya mungkin apa karena emang dia build quality-nya ya dari mobil ini ngomongin untuk leather-nya gitu untuk interiornya oke sih menurut gue oke Assalamualaikum nah sekarang kalau kita ngomongin untuk matic-nya ya teman-teman baik matic atau manual jadi hampir sama juga kayak mobil lain kalau yang matic kita ngecek dulu nih perpindahannya smooth apa nggak ada ngejenduknya apa nggak kalau misalnya sampai matic-nya udah kena gitu ya mau nggak mau ya mesti turun ya matic-nya tuh biayanya bisa kena sekitaran 10 juta ya setidaknya apalagi kalau udah parah gitu sementara kalau untuk yang manualnya kalau misalnya kita tes gitu nggak ada gejala slip coupling sih ya oke berarti alhamdulillah aman tapi kalau misalnya sampai couplingnya mesti diganti itu kurang lebih kayak the group set gitu plat coupling di sekitaran 4-5 jutaan ya untuk di mobil Everest ini kalau ngomong-ngomong untuk dashboard sih untuk yang gen 2 ini gue suka ya temen-temen ya soalnya modelnya udah kelihatan Amerika banget ya desainnya gue suka apalagi kayak bagian tengah sini ya yang gue langsung keinget wah ini gue lagi pake mobil Amerika gitu ya beda ya kayak yang di gen 1 sebagian orang bilangnya tuh mirip sama Das Por Panther ya iya sih bener juga sih ya tapi ya itu dia sih sebenernya kalau gue modelnya nggak terlalu masalah asal kondisinya emang masih bagus ya entah kita ngomongin untuk kulit dari setirnya terus juga bagian-bagian lain vinylnya gitu plastiknya belum pada pecah soalnya kalau kayak di misalnya disini nih ya di Everest yang ini ini salah satu penyakitnya nih kayak di bagian ini ya behelnya ya atau si plastik untuk si head unitnya ini gampang retak nih ya gampang pecah yang ini jadi hal-hal kecil aja sih pengen temen-temen yang mesti diperhatiin ada sobek ada pecah apa masih bagus ya untuk kita ngomongin interiornya oh iya ada satu hal lagi temen-temen buat di Everest tuh modelnya masih rem tangan yang tarik ya ya ini juga sebenarnya relatif sih ada juga yang masih suka ya model old school kayak gini tapi ya sebagian orang ada yang mikir ini satu hal yang disayangkan ya soalnya ya kayaknya jamannya kayak kurang pas gitu tapi ya kembali lagi sih kalau gue sih sebenarnya gak masalah sih ya sebelum kita ngebahas untuk yang mesin gue pengen ngasih tauin dulu ya jadi mesin apa aja sih yang ada di Ford Everest jadi yang pertama itu ada 2500 yang TDI ya itu masih yang konvensional berikutnya ada 2500 yang udah common rail yaitu TDC-I lalu juga ada yang generasi berikutnya 2200 cc yang durator serta 3200 cc yang durator masih ada sih sebenarnya beberapa mesin lain ya kayak misalnya TDC-I yang 3000 dan lain-lain tapi pada umumnya yang ada di Indonesia itu temen-temen oke sekarang untuk penyakit-penyakitnya ya atau apa aja sebenarnya yang harus diperhatiin ya untuk di mesin Ford Everest mau ngomongin yang generasi kedua kayak ini atau yang generasi ke satu ya itu dua yang akan kita fokusin jadi pertama itu untuk glow plug-nya ya glow plug-nya itu menjadi salah satu hal yang bermasalah ya atau busi pemanas itu harga satuannya sekitar 300 ribu kalau dikali 4 jadi 1,2 juta ya perset terus berikutnya yang perlu diperhatiin adalah mesh airflow ya itu sensornya dari bagian atas ya filter udaranya ini harganya sekitaran 1,8 juta ya tapi kabarnya sih pakai sensornya punya Innova juga bisa ya dan harganya hanya sekitaran 500-600 ribu terus berikutnya lagi yang mesti diperhatiin sebenarnya adalah injektor ya jadi injektornya itu kalau misalnya kita kondisinya itu mesin yang kerasa nahan itu salah satunya yang mungkin bisa terjadi adalah injektornya memang kondisinya sudah kotor ya tapi ada beberapa bagian lain juga yang mungkin bisa jadi itu dia penyebabnya bukan injektor tapi kalau untuk injektor jadi injektor itu kalau kita mau kalibrasi dia itu per nozzle-nya itu ya per piece-nya itu sekitaran 1,5 juta ya sampai 2,5 juta sementara kalau kita ganti baru ya ini full ya jadi AC bukan sekedar nozzle-nya aja itu diangka 3 jutaan sampai kalau yang asli Ford itu sekitar 6 jutaan ya itu 1 piece aja selain itu bisa juga di bagian yang namanya selang vakum selang vakum untuk VGT-nya jadi yang rusak itu sebenarnya bukan selenoid VGT-nya tapi selang vakumnya ini yang kotor ya jadi untuk turbo-nya itu VGT-nya dia nggak bisa bekerja optimal karena selang vakumnya kotor ya atau mampet jadi antara dari selang vakumnya atau bisa juga dari tuas VGT-nya ya yang ngatur bilahnya itu jadi biasanya yang berasa itu dia untuk turbo-nya ya di bagian bawahnya itu nahan dulu sebelum nantinya di atas kalau udah ngespul itu udah enak nah selain itu yang mesti di cek juga adalah untuk EGR-nya ya jadi EGR-nya ini dia untuk sensornya itu kotor sama juga sih dia gejalanya itu mobilnya itu jadi terasa nahan ya tenaganya bahkan kalau misalnya EGR-nya emang kotor gini ya dia mau dari yang bawah sampai ke atasnya tenaganya full nahan terus jadi ini juga mesti di cek ya biasanya cuma kotor aja sih teman-teman untuk EGR jadi kurang lebih itu sih teman-teman mungkin salah satu cara ngeceknya juga sama ya kayak mobil lain juga ya kita bisa lihat dari ada suara knocking apa enggak ya kalau ada suara knocking atau ngelitik itu biasanya dari injektornya ya sementara kalau misalnya asepnya warnanya putih abu-abu itu juga sama kemungkinan besar dari injektornya antara dia udah kencing atau emang pengabutannya ya enggak sempurna selain itu kalau misalnya asepnya warna putih tapi biru itu biasanya oli-nya yang udah naik ya ya berarti yang masih di cek itu ya ring sehernya ya dan teman-temannya itu oke teman-teman sekian dulu untuk tips membeli Ford Everest-nya sebelum gue tutup gue akan menyampaikan dulu ya rangkumannya nih menurut gue antara yang Everest-geral satu dengan Everest-geral kedua ya karena ini adalah dua gerasi yang paling banyak dicari orang untuk gerasi satu yang pertama mesinnya itu bundel dan juga minim elektrical yang kedua masih bisa menggunakan solar biasa yang ketiga suspensinya itu lembut ya untuk dipakai off-road lebih nyaman dan yang keempat untuk spare part-nya itu lebih murah sementara untuk gerasi yang kedua pertama mesinnya lebih bertenaga kedua untuk dipakai di on-road itu lebih nyaman suspensinya ketiga handlingnya lebih bagus dan yang keempat konsumsi bahan bakarnya sedikit lebih irit dibandingkan yang gerasi pertama oke semoga bermanfaat dan pastinya kalau untuk harga nanti teman-teman bisa cek aja ya secara online mau yang gerasi satu dua maupun yang gerasi ketiga oke sehat-sehat semua sampai ketemu lagi dadah assalamualaikum selamat menikmati selamat menikmati